Berkostum oren, Persija Jakarta langsung melancarkan serangan di menit-menit awal babak pertama. Bama segini menit ke-10, macan kemayoran unggul terlebih dahulu lewat Asli Al-Judin. 1-0 untuk Persija. Unggul kualitas pemain, Persija kembali mencapat gol lewat kendangan bebas Isles Kosian di menit 45. 1 menit kemudian striker Muno Al-Judin memperbutar kemenangan Persija Jakarta menjadi 3-0. Skor 3-0 bertahan hingga 3. Di bawah kedua, Persija Jakarta semakin mendominasi pertandingan. Memasuki menit ke-70, NUH meloyak jala Persija Kabupaten Bandung. 4-0 Persija unggul. 8 menit kemudian Persija Kabupaten Bandung mempercukul kekenangan lewat kendangan Asmar Abu dari sekotap luar penalti. Skor 41 untuk kemenangan Persija Jakarta bertahan hingga wasis Fahri Akbar meniuk ulit panjang. Sementara di grup E, Arema Indonesia sukses menundukan PS Mojokerto Putra 2-1. Pasal ini mengantarkan Arema lolos babak ke-2 sekaligus menjadi juara grup E. Tim tamu Mojokerto Putra justru unggul lebih dulu lewat Fadli Sanusi. 5 menit kemudian tim asuhan pelatih Robert Albert ini berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui kendangan jarak jauh Sinarto. Dan gol penentu kemenangan lahir di menit ke-56 lewat Tomi Pranay.